Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Laila Tuliskiah dan selamat datang di Study with Nova Kali ini kita akan membahas tentang arti istilah-istilah di dalam cloud computing yang sulit dipahami waktu saya pertama kali belajar tahun 2019 hal yang membuat saya susah belajar adalah saya tidak memahami makna dari kata-kata yang sering diucapkan atau yang sering dipelajari oleh banyak para pakar saat itu misalnya RTO, VSRPO, return of investment atau ROI lalu ada latency, ada high availability, photo layeran, terus multi-site, dan semacamnya gitu dan ini agak menyesahkan ketika pertama kali kita belajar tentang cloud padahal itu adalah dasar-dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu dalam proses belajar oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah cloud yang sulit dipahami dan semoga videonya bermanfaat jika bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan like terima kasih nah, oke yang pertama, kali ini saya akan membahas dari yang paling awal yakni RPU dan RTO RPU dan RTO adalah bab yang berada di bagian paling akhir sebenarnya, di bagian paling akhir cloud computing tentang bagaimana sebuah sistem itu bisa tetap high availability dan photo layeran maksudnya sebuah sistem atau sebuah produk itu selalu tersedia sepanjang waktu nah, RPU dan RTO, apa sih ini? RPU disebut dengan recovery point objective dan RTO adalah recovery time objective apa sih maknanya dari dua hal ini? yakni, misalnya sebuah sistem berjalan secara normal dari misalnya jam 8 pagi itu masih normal sampai tiba-tiba jam 12 siang jam 12 siang tiba-tiba terjadi pemadaman listrik gitu sesuatu hal yang biasa terjadi misalnya di Indonesia kan apalagi di kabupaten nah, ketika terjadi pemadaman listrik sebuah sistem misalnya yang di on-premise itu on-premise misalnya di data center itu misalnya teman-teman naruh data di data center misalnya sistemnya itu ditaruh di data center dan ternyata di data center tersebut juga bermasalah ikut-ikut bermasalah meskipun ya, meskipun sedikit tapi kan tetap berpengaruh terhadap sistem kayak gitu sehingga layanan yang teman-teman sediakan itu tidak bisa berjalan secara optimal pada saat jam 12 siang nah, yang disebut dengan recovery time adalah seberapa lama waktu yang dibutuhkan antara suatu kejadian atau disaster itu menuju sistem yang kembali normal kayak gitu jadi seberapa lama waktu recovery time-nya gitu bisa dipahami kan bahwa seberapa lama recovery waktu yang dibutuhkan untuk bisa sejak dia terjadi disaster atau terjadi kebencana entah itu bencana mati listrik dan segala macam tsunami, segala macam sampai sebuah sistem itu bisa berjalan normal lagi seperti semula kayak gitu artinya apa? artinya jika kita sebagai penyedia jasa penyedia jasa atau layanan kepada masyarakat misalnya dan recovery waktunya lama recovery time-nya itu lama sampai berjalan normal lagi artinya ketika recovery time-nya itu lama orang-orang yang menggunakan layan kita akan kesel dong nah itu akan menjadi masalah jika recovery time-nya atau waktunya lama maka ya orang-orang akan apa ya mesti akan protes dong karena kenapa ini sistemnya gak jalan kayak gitu pernah kan teman-teman merasakan kok ini tiba-tiba gak jalan gitu ya seperti itulah nah jika ini ada sebuah sim jadi sebagai sebagai seorang penyedia jasa misalnya ketika dari disaster dari bencana dari suatu proses bencana itu ke waktu yang di ke apa ya ke sistem yang bisa berjalan secara normal misalnya lama misalnya lama aduh gimana mau jelasinnya maaf beli-beli waktu waktu yang dibutuhkan itu lama gitu artinya ini prosesnya panjang artinya resources yang kita kerjakan yang kita butuhkan itu tidak terlalu besar ibaratnya yaudah sama seperti memperbaiki rumah gitu kalau misalnya memperbaiki rumahnya itu lama gitu ya pelan-pelan aja gitu jadi kan yaudah gitu pelan-pelan aja tapi kalau misalnya recovery time-nya itu sedikit ibaratnya misalnya dari waktu bencana menjadi ke waktu semula itu jadi sedikit artinya kan kita butuh resources atau butuh ya butuh engineer-engineer yang handal untuk bisa mengalokasikan segala sesuatu di dalam waktu yang pendek artinya resources atau resources semua itu berfokus pada gimana caranya sistem kita bisa berjalan normal lagi kan otomatis dia akan biasanya akan harganya lebih mahal gitu jadi jika recovery time-nya itu panjang resources atau biayanya itu akan lebih rendah kalau misalnya recovery time-nya itu menjadi pendek antara misalnya dari bencana ke yang normal lagi jadi pendek dipendekkan artinya resources yang kita butuhkan itu akan jauh lebih besar biaya yang akan dikeluarkan jauh lebih besar tapi orang-orang yang menggunakan layanan kita akan menjadi senang kan karena ya tidak macet lagi gitu layanannya bisa dipahami kan ya gitu kalau misalnya waktu recovery time-nya panjang lama sekali ini layanannya itu gak selesai-selesai maksudnya gak normal-normal kita sebagai penyedia jasa mungkin ya gak terlalu besar banget biaya yang akan dikeluarkan tapi orang-orang lain yang yang menggunakan jasa kita akan ngomel-ngomel biasanya kayak gitu bisa dipahami konsep recovery time yang kedua adalah recovery point objektif gitu nah berbeda dengan recovery time yang bersifat waktu gitu yang dijadikan patoan kalau recovery point yang dijadikan dasar adalah poin seberapa banyak data yang bisa diselamatkan sebelum kejadian crack gitu misalnya gini ketika sebuah sistem sistem berjalan secara normal lalu tiba-tiba terjadi crack sistem itu tidak bisa secara otomatis ketika di bagian sini di deket 0,001 detik gitu transaksi itu akan tersimpan secara otomatis itu bisa jadi tidak gitu mungkin ada backup last backup last backupnya mungkin satu jam atau dua jam gitu bisa jadi ya misalnya dalam sebuah sistem artinya seberapa banyak sih data yang akan kita selamatkan intinya itu recovery point kalau misalnya kita akan menyelamatkan data yang lebih banyak gitu artinya recovery point nya misalnya lebih panjang misalnya kan jam 12 siang ini terjadi bencana gitu kebencanaan gitu berarti berapa jam atau berapa jam data itu akhirnya bisa ter-recover mungkin 2 jam 3 jam kayak gitu seberapa banyak sih data yang bisa ter-recover semakin banyak seberapa jauh data yang bisa ter-recover semakin banyak data yang ter-recover artinya biaya yang akan kita butuhkan itu jauh lebih besar karena backupnya itu membutuhkan biaya juga recovery point sistemnya semakin sedikit data yang kita perlu backup maka kita tidak perlu membayar biaya yang terlalu besar itu adalah dua konsep yang berbeda antara satu bersifat waktu setelah kejadian satu lagi bersifat backup sebelum kejadian kayak gitu semoga bisa dapat dipahami makna dari RPO VSRTO ini dari Zeta Grid gambar gambarnya oke ada juga disebut dengan backup and restore gitu di AWS karena ini ibaratnya ya tidak ada apa ya last backupnya itu jauh gitu bagaimana kalau misalnya backup dan restore nya itu dekat kita bisa menyimpan data cadangan kita di S3 atau saya sudah sering banget cerita tentang S3 atau simple storage service yang ada di AWS di video ini teman-teman bisa cek kayak keywordnya S3 dan pemulihan data dengan cepat dan andal kata kuncinya ini nah misalnya corporate data center atau misalnya perusahaan teman-teman yang nyimpan data di ditaruh di perusahaan itu sendiri atau ditaruh di data center data center yang bukan sistemnya cloud atau yang disebut dengan on-site infrastructure maka jika lebih enak nih kalau misalnya terjadi sesuatu di dalam corporate data center misalnya ya kebakaran atau mati list segala macam maka secara otomatis ini habis seperti yang tadi istilahnya last backupnya itu ya jauh tidak punya tempat recovery tapi kalau misalnya kita taruh data kita atau sistem kita di dalam ada backupnya ibaratnya di dalam Amazon S3 bucket misalnya atau misalnya kita pakai sistem cloud dimana di dalam Amazon LX compute cloud itu kita bisa menyimpan data kita itu di S3 juga perlu diketahui bahwa Amazon is itu itu sudah memiliki tempat penyimpanan sendiri kayak cara umum gitu namun jika Amazon Elastic cloud compute itu mati gitu otomatis tempat penyimpanannya itu juga ikut mati nah daripada kayak gitu mending data-data yang penting itu dipindahkan ke Amazon S3 bucket agar aman datanya gitu karena sepenting itu data datanya nah bagaimana kalau misalnya dari corporate data center itu jika misalnya tidak terlalu besar bisa menggunakan internet bisa juga menggunakan AWS import atau export jika datanya itu besar banget misalnya 10 giga atau lebih terabyte gitu bisa terabyte kayaknya tidak bisa pakai direct connect kayak snowball kayak tipe-tipe bisa menggunakan using direct connect console 10 gigabyte kayak gitu teman-teman di sistem ini menggunakan sistem cloud yang disini on premise gitu aja oke selanjutnya adalah pilot like ini konsep yang hampir-hampir mirip sebenarnya antara pemulihan pemulihan dan cadangan gitu nah kalau pilot like artinya pemulihan cepat kurs waktu pemulihan lebih cepat daripada backup dan restore jadi dibanding backup dan restore yang sistemnya harus menggunakan ya kayak ginilah karena auto-X3 bucket kita perlu membuat sebuah sistem bagian inti itu sudah berjalan dan terus diperbarui kayak gitu misalnya di corporate data center atau yang disebut dengan di dalam on-premise ini teman-teman punya caching server application server dan database server yang secara otomatis tidak dapat di mirroring gitu direplikasi ke dalam sistemnya cloud nah data volume ini ditaruh dalam sebuah database server yang disebut pilot like server dan namun yang kedua halnya ini application server dan casing server atau reverse proxy itu tidak running tidak berjalan ketika sistemnya di dalam corporate data center atau di dalam on-premise itu terjadi error atau terjadi failure atau terjadi bencana maka secara otomatis barulah aktif sistem yang ada di AWS jadi harga atau biayanya itu tidak terlalu mahal karena sebelumnya itu yang di dalam AWS ini atau di dalam cloud ini tidak berjalan jadi hanya sebagai mirroring replication juga cuman datanya aja sedangkan ini cuman hanya untuk bersiap-siap nah barulah dia berjalan menggunakan elastic cloud balancer elastic cloud balancer adalah kayak pembagi beban beban traffic aja sih elastic cloud balancer dia tidak bersifat menambahkan instant atau menambahkan resources gitu jadi tetap sama dengan yang bagian sini aja scale out for prediction kayak gitu ini disebut dengan pilot light nah bagaimana kalau misalnya warm standby nah berbeda dengan pilot light yang duanya tidak running antara catching server dan application servernya tidak running pilot warm standby itu seperti versi yang lebih kecil dari lengkungan yang bersifat penuh dan selalu berjalan ibaratnya sama-sama berjalan gitu hampir sama-sama berjalan juga cuman apa sih bedanya bahwa yang mana ya bentar mau dilihat yang ini yang master master dan slave cuman awalnya adalah mirroring application data cut over yang bagian sini ketika misalnya ini terjadi bencana yang di bagian corporate data center atau di on-premise maka baru aktif juga keseluruhannya sistem awalnya sebenarnya sudah sebelumnya tidak aktif hampir mirip kan ya dengan yang sebelumnya gini hampir mirip tapi tidak running yang bagian ini gitu tidak tidak aktif semua gitu sedangkan yang ini kan aktif yang aktif bagian bawah kalau ini tidak running tidak tidak semuanya tidak running tidak ada yang running sehingga ketika terjadi bencana mungkin yang bagian bawah aja yang data data otomatis kan tersimpan ya datanya barulah running semuanya warm standby jadi apa kata kuncinya scale down seperti lingkungan yang berfungsi penuh yang selalu selalu berjalan di plot kayak gitu ibaratnya kalau yang ini ini sudah running ini tidak running juga tidak running gitu teman tapi yang ini running terus yang ini mungkin hanya replikasi aja mirroring gitu mirror datanya di mirroring barulah ketika terjadi bencana ini running semua secara otomatis hampir mirip sebenarnya antara pilot like dan warm standby ini barulah aktif semua datanya cuman yang membedakan adalah ya bagian intinya doang yang not running kalau ini kan not running semua ya nah kalau multi-site ini agak jauh berbeda sih konsepnya ini sama-sama aktif gitu secara umum ketika konfigurasinya di bagian sini dipindahkan atau misalnya diperbarui secara otomatis bagian sini diperbarui juga jadi ada aplikasi yang server berjalan yang bagian sini pun juga ikut berjalan database itu secara otomatis akan tersimpan aktif dan aktif gitu jika semuanya aktif begini dan misalnya terjadi bencana maka yang di dalam cloud akan bisa menjadi backup backup dan restorenya jauh lebih cepat namun yang terjadi adalah ketika menggunakan sistem yang berjalan seperti ini maka kita harus menyediakan resources ya menyediakan biaya yang jauh lebih besar karena ibaratnya dua sistem berjalan secara bersamaan kayak gitu scale up for production nah itu aja sebentar saya masih ya benar sih maaf intinya world standby itu versi yang diperkecil dari lingkungan yang berjalan penuh intinya sama seperti ini jadi secara ibaratnya sama seperti ini sama seperti yang sistemnya ini tapi ya tidak running aja scale down versi yang diperkecil intinya world standby tapi kalau pilot like itu hanya hanya bagian inti yang yang berjalan terus gitu kalau misalnya bagian intinya disini adalah database server makanya database server aja yang berjalan application server reverse server itu tidak berjalan gitu semoga bisa dapat dipahami kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax